Teri Setiawati seorang modil cantik asal Surabaya ini kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Surabaya dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa menuntutnya 6 bulan penjara karena dinilai terbukti melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Melalui kuasa hukumnya, Beli Vidya Satiawan terdakwa akan melakukan upaya hukum pembelaan karena terdakwa bersikuku mengaku tidak melempar gelas minuman kepada korban ADNI Setiawan melainkan hanya menyiram minuman ke muka korban. Seperti diketahui terdakwa melempar gelas minuman kepada korban ADNI Setiawan saat sedang berada di top 10 klub Koyote Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Terdakwa merasa cemburu karena korban dekat dengan pacarnya Hendra pada saat sedang didiskotik tersebut. Terima kasih kerana menonton!